Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita akan mengikuti Pengajian dari Gusbah Langsung saja mari kita simak Ceramah-ceramah beliau Gampang, Nabi pertama Rasul ini kunuh Nak buk hitung, Adam Nak buk hitung kabah, kenapa? Adam Tapi yang masyur Kalau terangnya urut, karena ini Nak manani Qur'an gampang Hum Adamun, terus Idrisu Nuhun Huduma Soleh Wa Ibrahimu Kulomu Taman Ibrahimu nomor begitu Berarti Adam Hum Adam Idris, Nuh Hud Soleh Adamin Soleh Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh Wa Ibrahimu Lut Lut Ibrahimu bareng Nabi Lut Niko nak ngundang Ibrahimu Paman Terus Ibnul Khol Nabi Lut Niko paman ke ibu Nabi Ibrahim Pernah ponaan Khol, Khol itu ponaan sanggih pintan Ibu Berarti Ibrahim nomor 6 Kutawil Lut nomor pintan 6 Hum Adamun Idrisu Nuhun Huduma Soleh Wa Ibrahimu Kulom Mutabak Lutun Wa Ismailu Ishaku kata Ya'kubu Yusufu Ini penting kalau aku laturakan Terus Kesepakatannya Nasrani bahkan orang Yahudi Nabi Musa itu Nabi Ibrahim senior Nabi Sintan Ibrahim Tapi orang Yahudi Yang menganggap Nabi Musa itu segala-galanya Nabi Sentral, Nabi Hindu Mulanya orang Yahudi ini Aku berpikir di Medina Di Medina Tangganan sampai tiang-tiang ansur Itu orang Yahudi yang sumpah Waladikhtaro Musa alal bariyah Demidzat sing milih Musa Ngalahna wongsa alam Dunya Orang Islam beraterimu Waladikhtaro Muhammadan alal bariyah Demidzat sing milih Muhammad Ngalahna wongsa Dunya Akhirnya jotosan Maksudnya juga gede orang Yahudi Teman-teman Kok awal Jotosan perkaraan Nabi Ini orang Islam Yang mana orang Yahudi Barang jotos-jotosan itu Khikmahnya gede Ini Ini Terus Kanjeng Nabi Dawa Nabi Ya Wanya Nabi Orang kena di Arah Semuanya Nabi Nabi malah Ngadani Suhabat ansur Ngerti Latufadiluni Alam Musa Kewa jageman Mulia-mulia anakku Nganti Ngalahna Sinten Musa Musa itu sebenarnya Kiamat Bergempa bumi besar Musa itu Takdelok itu Sekelan Tiang aras Tidak Tidak Nyerbati lemah Sangka Rambut Jadi Nabi Musa itu Seperti Nyerbati lemah Sangking Rambut Yang tangi Turu Sangking Kubur Terus Dawa Nabi Aku Kurar Tidak Lagi tangi Apa Disi aku Pokoknya ketemu Senggara Lucu Nabi 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 Yang Yahudi Ya Mangkel Ya Seneng Campur Campur Akhirnya Ada perdebatan Perdebatan Saratnya Jari Nabi Aku Engkau Nggak Debat Sing Ilmiah Jari Kanji Nabi Ya Jari Yahudi Kanji Nabi Terus Nggak Cerita Mulain Ana Alam Milati Ibrahim Aku Jerman Nyalan Aku Aku Alam Milati Ibrahim Jadi Ini Ngaji Tananan Untuk Lihat Tidak 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 Mesti �astafah Santri ним Tidak Tidak Telah Tidak Telah Tidak Telah 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 diatasi tersebut diuruskan sejujurnya diatasi tersebut diatasi tersebut dan diatasi tersebut serta diatasi tersebut sejujurnya sudah kandungan Sambal berdiri harus diatasi tetap semuanya sudah diatasi tersebut tapi yang bisa kita lakukan tanggal 10 akhir dari 10 akhir itu maksudnya 10-10 akhir adalah tanggal 11 atau 10 akhir itu 10 kalau tanggal itu selingkuh, nggak tahu mikir Nabi Dhawe Al-Asr'ul Awakhir sepuluh yang akhir-akhir orang yang akhir itu, akhir-akhir akhir-akhir mulanya sudah lama dari kudar, mulai tanggal bintang siji, kalau mulai tanggal bintang sepuluh, kalau Nabi yang menghentikan misteri, sepuluh akhir Al-Asr'ul Awakhir atau Asr'ul Akhir di hadisnya Al-Asr'ul Awakhir yang jelas aku yakin, seorang ngeri Islam untuk kabin, kalau gampang mau alamat laut dari apa, tawar, naik esok sering-menggak ada sinari, malah peteng sepuluh, 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 sepuluh orang itu, kok komentar, orang itu orang itu, apa, komentar sepuluh, orang itu, sepuluh kalau tak cerita Nabi, sampai nurut hampir semua ulama itu sepakat satu-satunya ngeri yang Nabi urut sesuai periodenya namun di akhidatul awam di sekarang Sayyid Marzuki mulanya jadi kitab legenda di Indonesia jadi urutan Nabi yang urut ini namun di kitab, apa? akhidatul awam termasuk disiknol Lut Ibrahim Ismail Gurim ke Ismail itu anaknya Ibrahim sementara Lut itu semikonco kenapa? konco ada anak disini disikonco, kadang konco kawin nusnekani anaknya merengguna dan Nabi Lut Ibrahim itu sementara apa? konco mulanya fa'a ma'nalahu lut waqa la inni muhajirun ila rabbi jadi Lut itu sementara dari Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Nabi pinter kenapa ini ngelawan Malika Jibril jadi mulai disikn Nabi itu Jibril itu bantah-bantah terus era Mursi itu orang bantah itu tidak boleh itu biasa bantah-bantah sempurna kalau terang tetap tiang Yahudi ini kalau Nabi Muhammad teroleh dinya akhirnya orang Yahudi keterujat keliru Musa itu saking hebat Ibrahim itu mengikut Musa itu tidak goblok mulanya dinya Al-Quran ya ahlal kitab lima tuha'ajuna fi Ibrahim tohuwa ma'un silatir ta'orot wal'injilu illa mimba'ati mulanya ha'antum ha'ulai ha'jastum fi malakum bihi ilmun fa'lima tuha'ajuna fi malai salakum bihi ilmun hei orang Yahudi mau kan etika perdebatan kita jari Nabi kudu ilmiah ini debatan juga ilmiah Ibrahim dari Musa disikn di orang Yahudi yang mana disik Ibrahim lah iya orang disik kok pengikut ngeri jadi padahal Mbah Asim Asari itu wanita terukir yang aneh orang Mbah Asim luwe disik Mbah Asim Asari itu pengikutnya Hasim Musa di lewat itu sangit sendiri bahasim dan yang beri Mbah Asim nanti nengeng santri ini ngantos kan mutu karena itu Mbah Asim tangklet NO Imam Shafi dijari APN berkata-kata orang Meduro jadi orang Meduro agam Islam di NU orang melawan Islam dibara tapi tidak melawan NU orang fanatik orang Meduro di Islam tapi fanatik NU, nanti kata-kata orang NU di Imam Shafi apa yang dijawab padahal NU pendirinya bahasanya, bahasanya berkata-kata orang Imam Shafi namanya orang Alim-Alim yang memutuhkan BNU langsung kelima dari Imam Shafi karena NU juga diorganisasi Fathwanya ada macam-macam orang Alim terus menculot langsung di Imam Shafi mereka berkata-kata organisasi kadang-kadang kecewa orang dukung-mendukung itu Quran jadi mulanya nak ngaji Quran nak sakit dia ngangan-angan buat yang sakit jadi anak-angan-angan jadi ahlil kitab ini ahli kitab aku berdebat tentang Ibrahim dan klaim Ibrahim pengikut Ibrahim itu yang berkata 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 sebab itu Nabi Muhammad itu Nabi paling realistis beliau tidak tahu mau ini negara Islam itu tidak aku mau Islam beliau berkali-kali mengatakan aku itu orang Rasul yang berkata yang berkata aku mau anud Ibrahim itu kanji Nabi yang berkata yang berkata sampai ke terucut matku itu tidak berkata Islam aku tidak berkata Islam aku mau anud Ibrahim kalau kanji Nabi kamu pendiri Islam kamu dikatakan orang barat itu Muhammad Rasidho Nabi karena ini mustakil berdiri yang tercerabut yang terkata Nabi-Nabi dulu berarti kalau kanji Muhammad tidak mau sal-sal karena ini berdiri sendiri mulanya ciri utama Nabi mesti musad dikol 5 benah anud ngarpi ngarpi sampai Nabi Adam sampai langsung Allah subhanahu wa ta'ala berarti nabi Muhammad itu rapati paham nabi Muhammad itu nabi sentral dengan arti punjir punjir nabi itu dengan arti derajat tapi raso punjir dari segi silsilah mulanya anid tabi milah ibrahim hanifa kudu ada yang dinu berapa-apa milah ibrahim ibrahim itu penting kalau atur sebab ini yang ini lucu ini mulai ngaji aku sampai mati nabi ibrahim ditakui pengheran itu saya tenang tidak wajib kaum mpun saya saya mulai kalimat tawhid mpun mpun nabi sintan takok mpun saya saya tidak tidak wajib tawhid itu saya saja saya 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 saja seksi apa apa? Muhammad jadi lucu kan? itu kan? kan Nabi paling gurih tapi dianggap seksi itu mungkin ada di seksi itu tadi rantai, rantai itu ada induk yang pertama digawih itu rantai pertama terus digawih-digawih nganti rantai terakhir bukti untuk rantai terakhir rantai ngarep itu coplo orang itu tergantung rantai gurih ngerti rantai gurih itu berarti ngarep itu aja mereka aja centel kalau orang lain tidak mikir nanti bingung, nanti sholat saja iya ngarep itu Nabi itu musal-sal, musal-sal itu rantai mau paham ya, gak jadi huarit rante itu rante itu yang ngisor itu aja gandingan gak ada sekalung, tapi apa yang tahu di kalung berjalan rante aku tidak tahu itu rante itu, rante itu rante itu ada yang ada yang berlaku rante itu gak gelang yang ngisor gak coplo, berarti bukti gelang duri aja paham ya gak gelang duri racoplo gelang duri isya kalau ada yang gelang pertama, yang dur misalnya Nabi Adam, ada yang ada di sini dia berdiri sendiri kalau ada yang ada di sini, dia bisa jawab bukti ini apa? bukti ini apa? rante itu? Muhammad berdiri 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 kalau rasul itu kalimat Tawq itu musal-sal, mulanya nabi itu jadi anud ngarepi, podo-podo mempertahankan kalimat la ilaha illallah, ini disebut wajah alaha kalimat baqiyatan fi akibihi ciri utama Nabi berdiri mulanya berdiri 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 percaya 빠diri ma'ala dan kena api ess aku akhirnya membership ngapaloh hati sekirin babahkulu ya wong alih pedang, kenapa aku itu pedang kalau saat ini pede mulai perkara ini ibadah, aslinya coro hati aku lagi gak di nyali, karena saya bintang dengan anak dia butuh paham gitu, terus seksiku yang ngisor, agar rantai kita ngisor, berarti ada yang tahu tanya yang dure, dure ada yang tahu tanya yang dure, maksudnya pasti seksium sopoh ummatu Muhammad disebut nabi terus nangis menurutku, sungkan, nabi-nabi senior maksudnya nabi nangis pasti baca nabi terus nangis nabi terus nangis nabi terus nangis amat ala'u'la'u'l ini, bisa itu itu selesai, selesai mau nanti, nabi terus nangis nanti, nanti terus nangis nanti, nanti terus nangis nanti terus nangis paling sering didengah nanti, saya lakukan yang sedang, saya lakukan ajaran nabi bener ada yang terus nangis sekali terputus ganti Ahmadiyya ya nabi itu lorong paham ya? paham ya? sekali kita berada di turunan Ahmadiyya, saya tidak apa-apa kursi itu, itu mayoritas Ahmadiyah maka itu terus butuh strategi itu hilang-hilang mulanya agama itu dikawal itu siji, itu ambil hujah, ambil logika lalu itu ambil anak turun apa artinya logika tidak kalah mayoritas? globalnya ini malah apa artinya logika tidak kalah? apa? mayoritas misalnya orang Indonesia itu rongi itu sehingga Ahmadiyah itu sanggolah sewa tidak usah hujah-hujahan, tapi mayoritas nabi itu orang, nabi itu orang, jadi mitraan yang ini orang-orang yang saya yakin, nabi Muhammad, nabi akhir zaman minoritas, semua orang kan terpancing masuk akal orang, mitraan, semua orang yang ngomong mayoritas mulanya mayoritas harus dipertahankan mulanya saya juga dikawal orang-orang mereka juga menyebutkan mayoritas soal kalau ada masalahnya saya berpinduruh si dewa, tapi karena usah geding mereka masalahnya masalahnya dewa kok paham ya? ini penting mayoritas malah ini saya sikrini dawe nabi tanah kahu tanah salu fa'ini mubahin bikumul umam aku bangga dengan umatku akhir mereka kadang masalahnya harus dihujan mau anut mayoritas saya sampai sampai berdiri dalil ahli sunnah itu yakin atau tidak? itu yakin tidak? benar ahli sunnah? yakin kan? karena anda di Indonesia NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah apa dalil ini mempan ketika anda baca di Iran? orang Iran itu tidak mau alaikum bijamah waman sadda sadda finnar kamu harus ikut mayoritas kalau sendirian neraka mayoritas orang Iran siyah berarti yang nerecel yang sad jadi anda kan orang NU kalau orang ini orang ini Iran atau orang Muhammadiyah orang itu nyali ini ngur abu bakar laknatuhal ini radaan dihujan ini ini pentingnya jadi kadang orang pertarungan itu orang menganggut hujah tapi menganggut jumlah populasi jumlah apa? populasi ini yang ngerati orang soleh- soleh orang soleh itu paling goblok orang itu berhitungan yang diberhitungan orang Alim orang Alim harus diberhitungan sedikit-sedikit perkara ini kagian berhitungan tapi ini tidak dicagak di bumi ini orang yang ngenyak orang Alim itu kena racunnya orang Alim ke orang Alim yang paling roh berhitungan sesuai sunai pengeran karena itu kadang rontok fasek orang soleh mau menganggut ini secara roh berhitungan mengerti-ngerti mati tidak lili mati itu tidak ini orang soleh orang Alim kuala hilang-hilang mereka ini kagian kalau nanti mau coba Fatwaan Imam Nawawi ini nanti beliau aku nangis ngomong-ngomong saat dunia aku Islam KB fasek KB itu wajib untuk saham PY ini memberi kontribusi Islam itu tidak barang asing saya ini jajal misalnya mayoritas dunia aku kafir ada Islam soleh kualitas A tapi mau Siti Islam jadi barang asing kalau balik misalnya di Indonesia orangnya sejuta ada Islam satu sewa tapi kualitas A ambil sangat 100 sewa tapi kualitas C cara saya benar aduk sangat 100 kualitas C sementing terkenal terkenal timbang kualitas A tapi Siti mereka tidak Siti orang-orang yang menjadi Islam orang-orang muslim jadi tidak Siti meskipun kualitas cara pengamat dari ini oh sektor aliran mereka Siti tapi tidak ada fasilah tatunan solawatan Masya Allah kan tidak 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 saya Indonesia Alhamdulillah yang tatunan bagaimana itu solawatan tatunan tukang parkir ngaji enak Islam Indonesia enak Jawa Timur orang-orang lomba judi seperti suan kiai bal-balan itu balik di Gawa tidak suan apa suan mbah persen menang itu penting tapi mayoritas itu penting alaikum bis sawadil aqzom bapa satda satda finar orang salah itu berhitungan itu berhitungan itu berhitungan faham ini penting kalau turakan terus orang kuduro dalam hal ini nabi paling sial nabi isa paling ngelek nasib melalui jengben kalau jengben nabi paling ketemu nabi isa nabi muhammad karuan nabi kuduro kalau kuduro ketemu nabi muhammad nabi simpar nabi simpar nabi kuduro kebingin suan nabi isa kalau nabi paling nyesal nabi simpan isa lara lara nyewamu nabi salah fahami penggemari melalui ngaji kuduro ini harus sehiap bersaksi hadis neng buhori ku soheh nabi ngintikan fa'ar juan aku na'aktarohum tabian yaumal kiamat nabi itu mengklaim bahwa pengikut beliau itu terbesar di dunia sampai kiamat tapi coro statistik dunia yang diomongkan didengungkan oleh media oleh buku-buku mayoritas agama di Indonesia yang di dunia kan kristen islam nomor dua ini aku coro keliru yang terkait isa itu keliru yang terkait isa apa keliru keliru ini nabi isa itu caranya nabi nabi kan orang benar atau orang salah orang benar artinya ketika isa diposisikan sebagai Tuhan nabi isa membenarkan enggak mengeluhkan kecewa jadi penggemarnya isa menyalahfahami isa artinya nabi isa kecewa enggak ambil penggemarnya kecewa nak mereka itu pengikut isa apa enggak 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 kan berarti misalnya orang kristen jumlahnya 1 miliar itu pengikut isa enggak semua islam jantung fasek malik merman korupsi tiap sholat tiap zakat pokoknya tiap islam itu pengikut nabi muhammad berarti akan nabi muhammad sallallahu malah caraku isa itu pengikut berkosong darah ini salah dia darah ini isa ibn war salah kalau syukur dengan hal hal termasuk sakit faham ini kalau kalau saat islam kristian itu kristian 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 islam kristian anut nabi isa ini kristian nabi isa suka kecewa caranya anut salah paham nabi isa pengikut makanya ada yang syukur meskipun ada yang sedikit-sedikit pengikutnya akan menjadi Nabi Allah Allah Muhammadur Rasulullah dia mengeleng-eleng makanya Nabi Isa itu Nabi paling susah jadi Nabi Isa itu berjuang seorang yang diaudit pengeran sekolah Allah Ya Aisyah menambahnya A'an takulta lina sitakhiruni wa ummiya ilahini mindunilah A'an takulta lina sitakhiruni wa ummiya ilahini mindunilah sah, ada yang ada pengirian seorang yang di sembah itu seorang yang tidak ada di Nabi yang di sembah seorang yang di sembah itu jangan-jangan di sembah itu tangisan ke Nabi Isa terus Nabi Isa mengatakan kalau subhanakamayaku nulih anakulamalai salin apa? ingkuntukultuhu fakat alimtah tak alamumah fi nafsi orang-orang yang di sembah itu jadi aku akan membuatnya orang-orang yang di sembah itu tidak akan menyebabkan makulatulahum ilah amartani biaya ini ibu tua robi warbap mungkin aku tidak akan menyebabkan tidak akan menyebabkan ini penting kalau anda aturkan terus kadang kita tidak butuh kualitas tapi tidak butuh kualitas sebuah niatnya salawatan ini biaya tapi calon presiden itu ada salawat kapis kebanyakan ada salawat tidak usah kecewa seorang yang di sembah itu kualitas penting Nabi ini cek Nabi Isa Muhammad karena orang yang tidak mengalim itu yang terakhir kalau tidak soleh itu tidak soleh itu menjaga kualitas tidak mengalim karena orang yang mengalim orang yang mengalim karena mereka butuh kuantitas mereka itu di perhitungan kalau saya bayangkan saya bayangkan saya bayangkan saya bayangkan di Indonesia yang sama juga yang satu sewa alim kabeh soleh kabeh yang sangat mengatus islami Ahmadiyya otomatis tetap logika Ahmadiyya lebih mapan karena didukung mayoritas hujah itu tidak ada gunanya di depan mayoritas mutai saya berikan menghentikan tanah kahu tanah salu tak kasar di dalam perhatikan akan membalik dikumpul umam karena suaranya dengan anak anak seperti ini yang sudah kajian dalam kudus macam yang sudah seorang kuat seorang kuat anak anak pinter dapat tahu seorang kau umur mereka apa kita apa-apa? apa-apa? jadi saya tidak tahu wah ya itu masalahnya keberatan jadi orang-orang anak-anak jadi orang-orang itu tidak terlalu besar ya nah teori ini ditentang orang KB, ditentang negara, ditentang ekonomi ditentang apa? ekonomi saat ini kaya-kaya alim memulai fatwa saja dengan orang-orang yang lain saya tahu itu kok abad berapa-apa? saya lakukan rencana anaknya kalau saya ada bapak, ada bapak, ada bapak, ada bapak, ada bapak saya tahu itu tidak minat orang-orang itu seperti saya saya tidak tahu tapi saya ada ilmu ini maksudnya saya ceritakan ini saya ada ilmu ini jadi mayoritas itu penting saya nanti diceritakan orang alim yang terlalu banyak ini saya perlu mengaturkan saya harus mengatakan orang-orang itu Islam di Thailand dan di Indonesia itu bersama karena semua Selat Malaka itu islamnya bersama ada Thailand, ada Indonesia bersama-sama tapi Islam Indonesia itu diistihati ulama sehingga ketika era Wali Songo anjaran mereka pengaruh itu Wali Songo sudah istihati mereka dengan Mbak Bintoro jadi kerajaan apa Islam sehingga kuat karena itu tradisi mereka negara meskipun ada konflik internal era Putu era Putu itu pangeran terangguna setukaran macam-macam terus wario penangsang setukarannya setukarannya podo Islamnya podo rojo ini tetap api saya mengatakan kerajaan Yogyakarta mengatakan Jipang Panolan mengatakan Jipang Panolan mengatakan jadi rojo dan lihat-lihat jadi apa rojo tapi diorang yang berlaku tapi diorang itu adalah yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku mengerti-ngerti orang-orang yang diorang negara mengerti-ngerti negara yang diorang negara diislam dari Thailand itu mulai belajar dari Indonesia karena Indonesia cepat merkaat ulama-ulama yang diistihati yang cepat mayoritas yang cepat menguasai negara karena saya sangat kaget karena saya juga mengatakan saya berlaku di Indonesia kalau politika bebas dia tidak berlaku untuk wakil menteri agama dia tidak berlaku untuk berlaku presiden saat ini ada diorang wakil bupati gubernur yang ada di dia wakil bupati tuban di rembang saya saat ini wakil gubernur jahat timur dia berlaku ini berlaku di Jakarta keluarganya saya adalah bistanul arifin saya adalah bistanul arifin yang walaupun dalam kesempatan Sebenarnya saya sudah ditawar di menteri dari Jakarta Nah kita akan mengejar mayoritas Ada apa yang ada jumlah, ada yang ada yang lain Dan ada yang ada yang lain Itu adalah Islam Syaar Itu masih yang lain dan itu ini Yang lain Sementara ini perlu berjaya Apa ini perlu berjaya yang tahu Karena ini Dan buat yang lain Itu adalah Atau itu mayoritas atau minoritas Mayorita Mustafa sering tak amuk berkata Kau orang alim aku, soleh itu jadi khawarit Terus terus, namun tak latih Jadi soleh apa? Khawarit Kau tidak soleh khawarit Pokoknya sidiklah Apa? Kualitas Ya, faham Ini penting Nah, sebab itu Nabi Nabi itu di kampanye Makanya Nabi Muhammad bilang Aku anut Ibrahim, aku anut Musa, anut Isa Nah, nganti Nabi Dianggap mandiri, kecelakaan Karena kecelakaannya terus menikahin Nabi cari orang Yahudi Musa itu beda dengan Muhammad Memang Isa itu beda dengan Ber Mereka ajarannya Nabi di pisah Pisah lagi, mulanya dikon mojo Akhir surat bakoroh, ciri utama orang Islam Semua rusul itu sama Cara pandang, sama Cara bertauhid, sama Masa ini uang tahlilannya Seorang jiwa iku Lan fariku benak hatim Merusulia kolom Masa itu pilih Masa itu pilih Pokoknya buantar Fariku kayaknya Untuk sangung mulai Seperti itu Tidak bagi Dungu Tadi sepuluh Uang Sita Tidak Tidak Kenapa Ruwatan Pusing Sepuluh Uang Sita Tidak Dungu Tidak 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 Masa itu Cepat Bagus Sak Yang dari Tukang mojo Tidak Tidak Buah Dungu Seterbuk Tidak Dungu Kalian ini sudah yakin sedangnya Allah yang bersih tapi tidak diterangnya, malah tersinggung aku berkata mau nyebut adetan wakil, bareng jika tolong lempir, meriak waduh, aku mengalami aku tidak yakin, Allah itu bersih tidak diterangnya, teman-teman aku tersinggung, malah berteman mati aku terus terserah dengan aku tidak akal, aku tidak berbentuk aku anak-anak, ibu-ibu diakali, ngomong jadi tawarai untuk menundukkan hahaha jadi kita yakin Allah yang bersih, apa? bersih, tidak diterangnya, kita tahu Allah kurang paham, jadi ini malah menyinggung ini-menggung, yang menyerang mencari sasaran itu, kita sudah mencari pikir alfati kabar jadi penting jadi, kalau lewat ngaji, mengislam Indonesia harus ditegir mayoritas mayoritas ini harus kita jaga ojo pepeh kwe soleh terus wong siranud sunnah rasul pulau islam ranud sunnah rasul pulau islam wong fasek dalam hal tertentu kita butuh kuantitas lu soal kepindadani dadani waae tapi rausah keluarkan dari kalangan rausah keluarkan dari apa? kalangan sekali anda keluarkan dari kalangan maka nanti jumlah kuantitas akan berkurang dan itu mengurangi idhar padahal diantara tujuan agama ini liyudzirohu alat dini kulit hari itu tidak harus menang tapi lebih muncul lebih nampak lebih mayoritas lebih bisa membangun opi opi ini maka saya senang maaf ada solawatan rameh saya senang maaf saya paham orang pokoknya solawatan rameh senang cuma butuh ngalim-ngalim sehingga menjaga penjelasan kualitas semua solawatan kita berkata priode nabi kalau ada nabi adam nabi idris nabi no macam-macam itu kita jaga mayoritas anak nabi itu saling musal-sal mulai nabi adam sampai nabi muhammad atau diwalik nabi muhammad itu saja nabi adam lucunya yang jadi seksi nabi yang miskin waktu itu nabi ini ini mulai kitab bukhari ini itu pinter yang jadi seksi nabi 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 orisinil malah yang menyaksikan imam bukhari padahal imam bukhari itu 200 tahun setelah rasulullah sehingga imam bukhari itu sekapunut aku cuma turun sampai aku mau nabi sehingga ini makanya aku sering tak tahu itu aku sering matik matik aku sering difatih sehingga sekapunut aku sering kangelan rameh aku nabi suarga kalau si imam bukhari ini kan sangat enak sangat baik dengan suarga atau ronde misalnya suarga yang membuka jadi ini kan suarga yang membuka jadi seorang diriadil jadi dia anggap kalau harus enak seperti ini yang jika kangelan di umat yang khusus bintu yang anggap yang sergap lomo rapati rohan itu seorang yang sempurna dari bapak yang didik saya saya yang tukang ikhtikaf harus merupakan matik harusOY tukang matik harus go보 kalau itu ini gue nyata itu artinya keurusan yang ideal yang ilham kalau di balai kalauידur matik sekarang jika tidak atau tidak tidak ? ini artinya ini rapati ideal jadi kalau matik tidak dalam menyenangkan ideal itu ini mon yang lakukan itu nonton itu rasa kecewa saya harus jadi kiai yang rasanya yang fasek lomo, yang soleh kadang terlalu 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 saya itu mau kiai-kiai rembukan kasil, ya terlalu 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 tapi kalau kiai-kiai rembukan kiai malah kasil dia sudah mau, cepat terus orang awam meminta kiai-kiai racocok, ini sunai sampai racocok keperkaraan yang meneku mau faham, itu tapi jaga, mayoritas ini apa? jaga, disebut fa'in ni mubahin bikumul umam jadi, di iswani nikah, kudu anaknya ya anaknya solusinya macam-macam, sitok untuk agaknya papat untuk agaknya, tapi masalahnya tanggung Dewi, maksudnya itu wajok-wajok terus tidak artinya saya begini saya khawatir, orang yang mendewa-dewakan harmonis karena istri satu, itu sampai janggal terhadap poligaminya porosinten nabi, meskipun kita mungkin tidak berani poligami, takut istri takut bayar, takut keuangan, macam-macam mencari kecuali, macam-macam buku lurus sunat, maksudnya untuk lurus, yang sitok ucu, sitok menah kan tetap berkara kan tidak satu tambah satu dua, kan satu, ditambah satu, hilang satu tambah satu lagi, hilang satu lagi, masalahnya karena saya pernah diberitahu wartawan senior, wartawan republika itu teman saya ketika dulu agak-agak poligami dan dia jatuh di publik, saya tidak tahu kalau indah wapanya di publik jatuh itu semua tulisan itu bukan tentang Aak-agak yang poligami Tapi tentang poligami Sehingga sudah tidak menyebut tentang A'agim Pokoknya poligami itu tidak masuk akal Poligami itu salah karena nanti terjadi gini Gini hanya nuruti nafsu, sek Beberapa media itu besar-besaran Mengkritik poligami dan itu sudah tidak menyebut A'agim Hasil ada wartawan senior yang mencintai Islam Dia cerita sama saya, Pak Bahak Sasaran tembak itu bukan A'agim, tapi umat Islam Dibikin janggal tentang poligami Nakwis janggal bahwa Poligami itu pasti buruk Artinya sudah tertanam Kalau poligami pasti buruk Mereka akan janggal kepada nabinya Jadi A'agim itu tidak siapa-siapa Itu tidak penting, yang penting adalah Kalau poligami difonis buruk Dan buruk sekali Dan tertanam di umat Islam, benwang Islam janggal pada Nabinya Jadi saya menjelaskan Ini itu ibadah, meskipun saya sendiri mungkin Ada poligami, mungkin Mereka akan menjelaskan, menjelaskan Corang ini, orang-orang yang loros itu tidak ganti Aku tidak tahu apa, yang kedua itu tidak ganti Tapi ini sendiri reputasi apa? Tukang apa? Tukang apa? Guntah ganti pasangan Jelasnya Ya sendiri reputasi Mereka akan menjelaskan Karena orang-orang yang loros itu tidak ganti Tidak ada logika Tidak ada logika Tidak ada logika Supaya hujahnya Allah masih Jadi tidak Tapi kalau kasus Thailand itu tidak ganti Jadi dulu Thailand itu terlambat Bikin apa? Mayuritas Sementara Islam Indonesia Tidak ada pasai Tidak ada kerajaan Pasai Wali sang Demak bintara Tidak ada kerajaan Kasultanan kiri Tidak ada kerajaan Tidak ada kira-kira dikontunduk Demak Tapi syaratis itu Aku tetap seperti kerajaan Pihamba Tenang akhirnya Bagi demak bintara Nguling Era putus sudah pindah Ngayuk Jokarta Cirebon Tidak ada kira-kira dikerajaan Jadi tidak ada akhirnya Agamolio di bawah kerajaan ini Tidak ada Itu istihat Ulama Indonesia Lagi itu dikuti G.G. yang politik Itu karena orang-orang Urusan D.W.D. Tidak ada cerita mayoritas Tidak ada kira-kira Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada logika Jadi itu logika Politik Yang dilakukan Para Nabi Termasuk Yang tidak ada Mayoritas Sebenarnya Nabi Ngertiakan Aku berharap Umatku Mayoritas Nah Sampai Tengkel Tapi kenapa Sekarang orang Kristen Di atas umat Islam Umat Kristen sekarang Itu tidak Pengikut Nabi Isa Karena Nabi Isa Tentu kecewa Penggemarnya dia Justru salah Tentang dia Penggemarnya Nabi Isa Kan salah Mendudukkan Nabi Isa Berarti Hakikati Yang Islam Mesti pengikut Nabi Muhammad Tapi Yang non-Muslim Mereka saudara Pengikut Nabi Isa Berarti Pengikutnya Nabi Isa Sampai Nabi Muhammad Sampai Nabi Muhammad Faham Oke Lagi pentingnya Ngaji Kalau orangnya Tentu Ya mikir Selain Sinau Kitab-kitab Dia mikir Ya kesel Tentu Sinau Mikir Yang bantu Anggir Takok Tiang Aku Ngalim Jini Bukan Takok Ini Aku Sering Musawara Anggir Anggir Takok Aku Tentu Aku Tentu Waduh Terkenal Ngalim Resik Kone Resor Rembukan Anggir Takok Mesti Dijam Jadi Kalau Konegir Ngalim Ngalim Sering 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 Umuri Level Sering Lebih Sebuah Mungkin Banyak Sering Sering Umuran Sering 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 Faham Gitu Kalau Kena Apa Nabi Nabi Diceritakan Al-Quran Bulat Balik Al-Quran Ben Ketok Mayoritas Bahwa Agama Ini Mayoritas Mulai Nabi Adam Sampai Ganjing Nabi Sampai Ilayah Umil Kiam Agama Ini Akan Berjalan Lurus Sampai Kiamat Selalu Ada Sampai Terjadi Kiamat Terjadi Kiamat Terus Selangsi Kiamat Tapi Selagi Selalu Ada Kelompok Benar Kiamat 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 Ada Apartemen Wiredan Naksabandi Yang Dipimpin Sehkabani Di sini Ini Gaya Tidak Film Hollywood Apartemen Wiredan Naksabandi Australia Tidak Sweden Belanda Belanda Gondang Naksabandi Wali Kraman Yang Peku Menyerapati Kraman Penggemarnya Ngomong Islam Tidak Tidak Kraman Ada Seorang Non-Muslim Penggemar Jalaluddin Rumi Masa Islam Rumi Tapi Penggemar Jalaluddin Rumi Kraman Mursi Kraman 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 Non-Muslim Seneng Seneng Kraman 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 Jadi Agama Ini Tetap Idhar Tidak Kraman Kraman Hidhar Kraman Kraman Tidak Sampai Maka Maksud Terutama Zuhud Zuhud Maksud Zuhud Maksud Yadharu Duhuran Maksud Adhara Yadharu Yadhara Idharu Maksud 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 Duhurnya Sholat Duhur Sholat Yang paling Maksud Duhur Duhur Maksud agama ini ditugaskan supaya lebih muncul lebih menonjol, lebih mayoritas lebih kelihatan dibanding agama yang lain, liyut hirohu paham ya? sebab itu ulama itu harus ngomong terus, supaya logika ini rasional logika beragama itu apa? rasional maka kalau itu merasa ibadah apas mucal, apas mucal itu pede apas ibadah apas mucal itu pede, apas tidak salah paham ya? jadi gunanya Nabi Musa dibakas Nabi Isa dibakas sebab ini balik-balik sebab Nabi Muhammad tidak bakas Nabi Musa berarti kesannya Nabi Musa adalah Yahudi terus dirivalitasnya, musuhan berhadapan-hadapan dari Nabi Muhammad sebab Islam tidak bakas Nabi Isa, berarti Nabi Isa adalah Nasroni dihadap-hadap dari Nabi Muhammad berarti kejadiannya ini jadi orang Nasroni oh, Isa itu hebat diambang Muhammad itu jago aku yang jari orang Islam oh, jago aku Muhammad Isa raja jago aku tidak apa-apa? kalau balik ini itu sirih karena Nabi Muhammad pas mengadili Nabi Musa itu gelap tapi itu juga menganggap aku musuhan dari Musa pas kiamat itu yang tanggir aku pas tanggir ada Musa yang nanti aku raro tanggir di sini aku di sini hanya Nabi yang jawabnya yang lucu kalau jika Nabi tidak bersikap begitu orang Yahudi jaga Musa orang Islam jaga Muhammad terus duduk tapi Nabi Isa di jaga orang Kristen Nabi Muhammad di jaga orang Islam terus duduk tapi tidak lanufarriku dan tidak hati mirusul karena itu ini ilmu yang tidak bersikap bersikap mulai kalau Nabi pasu Asura itu itu benar pasu Asura itu sama sejarahnya Nabi di warai Jebrel apa itu? pasu Asura Nabi melaku-melaku orang Yahudi tanggok-tanggok ini sudah bersikap tidak apa-apa yang maksarol Yahudi itu apa-apa ini penting yaumun jauh wafihi Musa yaumun yang jari orang Yahudi ini penting hari ini Musa diselamatkan hari ini Musa tidak lana Fir'an terus kanji Nabi dawah dan para sohaban yang paling berhak menghormati Musa itu wakura kue yang mengajarannya bisa melenceng terus orang Islam dengan posan apa Asura artinya Nabi tidak ingin kalau Musa itu dimiliki orang Yahudi riwayatnya kan jelas nah noah aku di Musa kita ini lebih berhak memiliki senten Musa akhirnya orang Islam disunat apa Asura belajar Fatful Mu'in kitab yang dinut orang-orang pesantren berhubung Yahudi tanggal 10 bin Bido Siddiq dikonmulai tanggal Songo malah aku mari aku keberatan berkara ini terus orang dinu berhubungan aku berhubungan aku Fatful Mu'in si ngendekanku gak leren nak kadang tanggal Songo Kadung Raposo disunat tanggal 11 mereka 10 bodoh berhubungan aku berhubungan aku berhubungan aku tahun ini tidak pretend sepuluh mirip itu sedih lah faltan berhubungan tidak pretend terus pintar tapi Alhamdulillah Imam Shafi'i sudah ada sepuluhnya rapopo sepuluhnya rapopo tapi Imam Shafi'i mendiganya rapopo tapi sebenarnya nyerempet-nyerempet mirip tapi intinya jangan sampai ada hadapan antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa maksudnya orang Islam di istiqomah, di akhir bakoro di antara aturan iman di antara aturan iman di hati mirusul itu berbeda-beda, tapi orang Rasul tapi nasib ayat itu yang disarankan Nabi itu rutin itu tidak di Elmon ya semua itu tapi rutin itu lebih banyak jadi rutin, tidak paham ya kalau tidak menangkan rutin, tidak paham jadi itu betapa pentingnya akhir bakoro, karena disitu ada aturan iman yang fundamental rupa-rupa ini orang Rasul itu lalu nufarriku kita ini tidak akan membeda-bedakan para Rasul para Rasul itu sepakat yang ini satu ajaran apa tahu? tahu khid sebab itu kanji Nabi yang Quran diwarai Allah akan menyebut mulai ceritanya Nabi Ibrahim Nabi Lut Nabi Yuhud macam-macam mereka satu kesatuan lalu nufarriku bina hadim di Rasulullah saya ini ciri utama orang kafir orang kafir ciri utama ini wa yuriduna ayu farriku bina wahi warusulihi wa yakuluna nu'minu biba'diu wa nakfuru biba'd wa yuriduna ayat takhidu bina lalika sabillah ciri utama orang kafir Rasul diperdebatkan Musa Nabi Muhammad topdi Isa Muhammad topdi terus Isa Kristen Musa itu jadi musibah kadang ada orang pidato orang Yahudi Nabi Musa orang Nasrani Nabi ini itu keliru yang benar orang Nasrani yuraduhi Nabi perkanan Nabi Isa itu orang-orang paham ya paham ya jadi Nabi kita Nabi Muhammad Nabi Musa Nabi Isa lalu farriku bina hadim yurusul melalui sadaqa wala melalui koran durepure sampai kita ngalami wayuriduna ayyufarriku bina wahi warusul waya kuluna nu'minu biba'diu wanakfuru biba'diu paham ya terus ini ciri ini cerita Nabi diulang-ulang bingk Nabi kabihku visi arin wakhid ala tauhidin wakhid paham gitu terus ini penting kalau terakan kekulauan saya ganjil dan kadang ya Allah ganjil Nabi menghentikan pengikuti terbanyak dari statistik orang Kristen itu lebih banyak barang kalau angen-angen ya itu tadi ternyata mereka itu tidak pengikut nabi bisa 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 terus akan berbicara itu sebenarnya saya menghentikan benroh tapi tetap tahlilan tapi tetap tahlilan tahlilan malah repot kadang mau kritisi tahlil atau tahlil tapi rapat artinya lumayan katak sekolah paham tapi rapat tahlil tapi rapat ini kiai sering kadang-kadang rapat ini kiai saya sering saya jarang tahlil anak mati saya bagian itu mampir mantap saya tidak membahas maksudnya saya pidato saya melihat Mbak Khalil Bangkalan mampir Mbak Khalil Bangkalan yang terkenal keramat dikali seikh dikali kaji Surabaya juga jaman itu di mobil juga wasiat yang mati signalkan Mbak Khalil Mbak Khalil mengalami santri dikali Surabaya ditunggu diang kuat aku Khalil Bangkalan supaya mongkar nakir mongkar khalil 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 tinggal tinggal aku mulang supaya ngertakai malaikat marab buka khalil khalil segera wali-wali repot rapat repot jawabannya ngertak di apa aku khawatir mustafa takai malaikat ngertak ikus aku repot oh juga orang menjawab dewe aku mesti takai malaikat juga orang menjawab dewe jadi perkara ini wali-wali itu menganggap malaikat itu konco ya macam konco itu malikat diambak nahnu awliya hukum fil hayati dunya wafil akhir malikat 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 itu sudah mengikrarkan diri sangat dekat dengan wali-walinya Allah malah ini orang paling sering gojok malaikat itu orang ngalim perkara ini harus akrab orang awam paling mudah malikat salah kapram ini malikat itu konco mau karena akhirnya gagah disentak umar meriang enggak ini cerita wali mau karena akhirnya badan yang kletih umar itu standar 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 menyeramkan meripati macam jadi umar disentak ya malikat aku kurar aku konco akrab disenangi pengirahan anak sohibu akrab ilah robbik buk yang sopan sidik digertak Nabi Muhammad aku konco akrab kekasihnya pengirahan disebut Nabi Muhammad meriang maksud terus ya sopan sidik matur wah ini sopan jadi malikat jadi dikertak kena wanita orang karena itu tadi malikat piambak sudah ikrana kita awliya hukum di hayat dunia dan akhirat jadi aku itu konco awliya itu konco akrab maksudnya wali-wali itu biasa maksud maksud saya mengertak malikat mending aku malikat seneng jendangan langsung jadi yang di itu mungkin maksudnya mungkin perkara ini malikat piambak teman dekatnya para wali fakad dhabuhumah semak rusul semak rusul semak ceritanya rasul sering diceritanya sementing sampai tahu kenapa Nabi Muhammad akhir zaman justru jadi seksinya Nabi-Nabi sebelumnya karena musal-sal musal-sal mata rantai jadi rantai kalau ngisar itu bukti untuk normal paham ya normal berarti bukti normal jadi gampang logikanya gampang tapi tidak berarti terang kalau tidak berarti terang berarti kok bisa picaranya repot misalnya goblek repot semua rusul rusul semua rusul mengutus rusul rusul utusan tak utus tatron tatron usman tulisannya itu menganggih fatkha tanwin tapi tidak apa fatkha koran kita ditanwin tanwin tatron wa'adami hilang tampon apa tanwin katanya koran kulauan itu koran musab usman itu bila tanwin apa bila tanwin emu tatabi ini saling silih berganti benak kulis ini antara setiap dua nabi zaman dan zaman atau rontok dua atau panjang kulam maja asmang sana umat dan umat bitah kilham zat oke mumpung saya menginjang buat ngaji terus malam apa malam ahad ini saya buat ngaji terus ini terus beray atau sawal biasa di kulau ini ternyata kantor kulau senen pun libur terus kulau jumat sementing tiap bulan berayu berganti ampun bergiling-gilingan bakas nabi sampai di bakas nabi tapi rara karpin jadi mulai takjak bakas mereka berganti rara karpin lahan far dikubin hatim rusul wak kalu sampai nawa atau kufrana karab ban ilegal masyir astau fir wak padahal filosofi yang dada nabi muhammad ini mengakoni nabi seduruh seduruh jelas lan nufar riku bina hatim jadi jokbar ngaji kulau nak bantra 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 paham lan nufar bina hatim berusul 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 sementing kulam aja umatan sumang sana umatan yang umat bitah kilham zaten umatan watas silis hati lana islam kedua hamzhai umatan bina antarani hamzha bina lwawi antarani rasul luhas sopuk utusan umat katibu mongkow podogor sopuk umat uing rasul aneh umat tiap ono rasul malah didustakan fa'at bana mongkow ngetut buru ini bagi sebagian umat bagi sebagian filhal lagi dalam rusak wajah analan ahaditha ini berperistiwa yang ahadith di dalam koran berarti jama' hadith jama' ukhdusah ahadith yang jama' hadith jama' nabi tapi jama' ukhdusah 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 itu peristiwa buruk peristiwa apa buruk jadi ahadith jama' ukhdusah tapi ahadith rasul jama' adith ahaditha yang berperistiwa yang fabud dan mengkoklah jama' kawamin 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 semua yang dikawamin musa musa ini bakas yahudi musa harun biambak nabi umat islam cara pandang sebagaimana cara pandang nabi muhammad sallallahu alaihi wassalam ini dibakas koran tidak beda dengan kita tidak beda nabi nahnu ahaku bimusa nahnu ahaku bimusa kita ini lebih berhak menghormati musa ini di ayat ayat sultan kelawan hujah atau kelawan dalil mungkin jelas hujah untuk argumentasi dalil bayinat jelas wajah al-hujatul bayinah al-yaduh tangan tangannya musa sangat menyinar faidah hiyya bayidh u linnadzirin walasalan tongkat disini nuduk segara ini nah ini tongkatin nabi musa Allah yang nuduk nabi ya padahal jaduh ratung katanya yang yang menyerang apa tongkatin nabi musa dikweng kuali ada gunanya apa yang dikweng nabi orang ini pang biasa dikweng dikweng nabi suab terus dikweng nabi musa jadi orang minyak orang dikweng orang dikweng 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 nabi musa orang dikweng 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 dibenyak kain kapan blok nabi musa dikweng dikweng nabi musa nabi nabi ini maksud nabi musa tidak ngedek godong orang ngeleng ngeleng godong yang ngeleng 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 godong tidak itu ditebasi maka tongkat terus godong rontok dipangan apa memang sama tongkat setiw itu ini ini selesai apa-apa perkaraan itu? apa-apa itu? Nabi Muhammad? berapa terus diminyakkan? berapa itu? di atawakka'u alihah di tekanan wa'ahusyubiyya'alahunami waliyafiha ma'aribu apa? apa rasulullah? tapi saya mau mengadung minyaknya minyaknya dia mau bayu larang mau bayu larang jadi disimpen blok bayu larang orang yang nukuh talung juta nanti orang keblondrok lalu hukumnya hukumnya berapa? hukumnya berapa? harapan orang papanya diregani larang, hukumnya berapa? ya berapa? tapi tidak ada kasih hati di tenang tidak ada orang misalnya pertanyaannya sempurna mau tenang sempurna orang, tidak ada hukumnya 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 berapa? hukumnya berapa? terus hukumnya apa? hukumnya tidak ada orang yang bisa melarang orang yang bisa melarang orang yang cocokkan sampai kulaan kayu jati tapi syaratnya pertama itu bagi pertama saya tukuk sepeda motor ini ceritanya berapa? orang yang melarang terus ceritanya sepeda motor sepeda motor sepeda motor sepeda motor sepeda yang tidak mampu untuk mencari ya orang yang bisa berapa? ya itu tukaran dan orang-orang yang tidak salah kecacaran yang tidak berharap ya orang yang tidak berharap banyak yang tidak berharap sepeda motor saya tidak melarang berharap sedangkan denganan tidak terlatih ada yang berharap karena mereka tidak berharap kemudian terlatih yang ditengahkan, orang sepeda orang ada tidak bisa ya sudah di rumah, orang ada di rumah terus sadar, lo sepeda sepertinya orang di sini kepadanya, orang ada orang, pada gundul pada gundul yang menemuk jumkas itu kan, ini ada yang berkumpul, mereka kelebar bareng sadar mereka, mereka berpikir kaya gundul, lagunya gundul jadi ngomong Sufi ngeanek danyaku pada dua rapet nah sentuh apa bukanku apa paham ya penting ya tapi cara gue penting bukan mau ngomong seneng duknya juga serang gunanya lah nyekl itu ya seneng tukar ngitung kaya leluh serang nyata lah seneng lah iya lah tapi pengirannya maklumi jadi ngomong radu wess maklumi iya lah fir'an amaring fir'an wamala'i dan kelompoknya fir'an fas takbaru mongko sombong sampai fir'an dan kelompoknya anit iman seng iman biha kelapan ayat wabillahi lang mengingkari kelawan Allah wakanulan anusapa fir'on wakaumuh ibu kauman kaum alinakang kumalu hurkabe kumutokang yuswaki kumalu hurkabe kohirinat kesesing tukang neror kabeh tukang maksa kabeh bani isra'il lain bani isra'il bithul miklaan ngakoni kezaliman wakalumokopodo ngucap fir'on wakaumuh atau fir'on wamalaku anu'min anota iman kita libasara ini marik manusaloro mislinakang persis padani kita toh wakau muhumatai kawme musalan harun lanamani kita abiduna iku nyembah kabeh mutiuna iku nyembah kabeh khodiuna tertunduk kabeh fakadabu mongkau mendustakan sopamu fir'on lansak balani huma yang musalan harun fakadu mongkau anu sopamu fir'on lansak balani kuminal muhlakin setengah sangking wongseng dirusa lho pengiran kok kena dihancur nho agak fir'on bintu fir'on ngaku pengiran bareng dihancur nho bisa hancur lho malaikat tak malah semangat, pengiran kok kena nho dihancur maka ini jibril semangat maka ini jadi gaya kenapa jibril semangat ngelawan fir'on gagah ini bisa ngalahin pengiran jadi ini semangat orang nggak bisa ngalahin apa? pengiran fir'on ngaku pengiran jibril semangat bergumatnya ini orang bisa ngaku apa? walaikat atinana teman-teman maring ingsun musa'ing musa'al kitab ingkitab atau rata lalahu supaya bani israel atau menawam bani israel ekau mahut dikese kawme fir'on atau kawme nabi musa'a bani israel atikese kawme israel yah dadunan tuk pituduh sopoh bani israel bih sebab onok kitab minat dolarati sangking kesesatan wa utia landen paringi sopoh nabi musa haing tawrot wa utia landen paringi sopoh nabi musa haing tawrot oleh di paringi bah dahalagi fir'ona sa'usih penghancuran fir'on wa kawme hilan kawme fir'on oleh di paringi taurat jumlah halai bentuk wahidatan dengan siji jadi langsung dikakna saksabak ini selesai buatan kadas Qur'an yang dicicil dalam durasi bintan telulikur tahun wajah anna lan gawes sopoh nabi ibn amaryama ibn amaryam isa dikisi isa wa umahulan anak ibn amaryam tak gawes u ayatan yang jadi ayat fenomena yang menunjukkan kekuasaan Allah lamyakul loradawa sopoh ayat ini ayat loro di anak ayat akuransaktam ini ayat fihimah yang dalam isa dan maryam iku wahidatan ku siji rupa rupa ini nopo wiladatuhu ya iku lahiri isa minggu hirifahlin kelantampo lanangan tapi cara pengirahan itu biasa tapi raksa itu ya repot nabi isa sitok wahai yang tampak bapak raksa ditiru ini yang niru kakeyan ya repot ya itu nabi ya kasus tapi nabi ayatin apa? pengirahan nabi ada ayat soriya itu dibeloh pengirahan jadi orang yahudi itu cerdas tapi ada yang bodoh ini nabi ibn amusah itu gak mungkin yang darani nabi isa anak zino orang yahudi darani nabi isa anak zino karena nabi muhammad luwe ngelateh akal karena orangnya nabi ngelateh akal kayak nabi muhammad ini tuh dilateh ini masalah isa inda wa hi kamadath li na pahada nah isa mohkal no perkoro ano ibu tampa bapak ku dunai wujudi adam lueh mohkal mergau tampa bapak tampa ibu jadi nabi ini rasional jadi ibn amusah itu taktis in na masalah isa inda wa hi kamadath li Adam jadi ini isa mohkal mergau tampa bapak ku dunai adam lueh mohkal kalau tanpa bapak, tanpa ibu nyatanya Adam itu wujud tidak ada yang berada, jadi lemah terus jadi manusia ya mungkin Adam itu masih lemah saya masih masih mana, tapi Adam itu masih putih lemah, jadi lemah itu materinya manusia jadi saya di kuburan, ternyata itu normal jadi materinya manusia, malah kembali ke master awal kembali kenapa? master awal jadi sebiasanya, tidak mati sebiasanya rosa tangisan sebiasanya kita siapa memberkati elkaar, kalau dia cuma mati malah anak kita siapa keluar kembali ke Jawa kembali kembali dengan anak ini kita pergi ke tempatin itu kita siapa keluar ke tempat ini kita ini sama ibu nya, ibu nya anaknya karena Ishak sudah kembali anaknya tapi bukan pembaham ya, saya menikah ya, kalau orang kia ini, rujuk, ya saya menikah ya, saya menikah ya, saya menikah ilah, Allah, Allah, dan juga orang yang mau cek talqin kadang ceritaan talqin tidak mayat lanang tidak mayat lanang, tidak mayat bedo akhirnya yang mau cek talqin karena ada yang ditulis Allah menghormati menghormati wakfirlahu wa'afihi karena ini yang mempercetakan ini rodo malas, jadi wa'afihi dalam kurung wa'fu'anhu jadi akhirnya kalau tidak sering, tidak menikah tapi saya senang tapi saya senang kalau malekatnya bingung, karena dihisap mulai menanyakan buku bahwa saya ikhlas setengah ini mengirit kertas seakhir-akhir huha huha wakfirlahu wa'afihi tapi kalau tidak amin saya sering menikah pengirannya pengirannya senang hiburan saya berpengar orang pengirannya tenang saya berpengar berpengar mati malah mati mereka luku tapi malah mati orang yang berpengar orang yang berpengar wakfirlahu semoga-moga diberkati pengirannya ini yang mati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malah kalau tidak mengalami itu rawan salah tapi kalau tidak lugu-lugu itu salahnya sesuai berpengar salahnya sesuai apa tak yang tentu apabila saya mengalami kepada ibu atau ibu saya berpengar yang sedang berpengar ini berpengar tapi tidak berpengar dari Gunung Semeru ini rontok, gunung, kenapa? gundukannya, kenapa? gundukannya, kenapa? kenapa? Bukit ya, Bukit, Bukit, sepuluhnya orang nanti gunung merapi maka ini untuk panggungan bertafikkan rontok dua, betul-betul makdis, atau betul-betul kodas tidak ada betul-betul makdis, tapi tidak ada yang mengharap kodas, ya, sepuluhnya, di misko atau damaskus atau palestin ke palestin, sepuluhnya bahwa palestina, libanon, syria, israel itu istilahnya apa? syam tapi kalau nabi ketemu ibu Bukhaira, itu yang saat ini syria, jadi nabi ketika mau masuk palestina tidak lewat syria, itu sekarang yang diri, diri kanisa itu Bukhaira itu di syria ya, di sini? syria, yang ini jadi kanji nabi, umur 11 tahun, Radija Abu Talib dagang itu sam, maksudnya sam palestina indok, berarti orang Aria, Iliya, Betesda ini, kawasan nabi isa pas itu Bukhaira Rahib Bukhaira, itu maksudnya Bukhaira maksudnya Bukhaira atau Bukhaira? Bukhaira, ya? maksudnya ada yang umum saja maksudnya orang Aria, Bukhaira nah, itu nabi itu dilalah ini pinarak dari Pak Wit yang rian dipinarak Nabi Isa memang ada sandi bagi para ulama bagi Roh Baniin, pasti kalau nabi itu gaya duduknya begitu terus perlakuan pohon begitu, perlakuan matahari begitu jadi nabi itu kelasnya diperlakukan alam jadi ciri utama nabi itu disambut alam nah, sampean kan orang makanya tahu, kalau Roh Bani itu tahu ini pemuda, anak ya, ini anak kok tudilluhul homamah, tudilluhus sahhaib fadriyul jabini leliyut dawaib faham itu, terus janggal jadi nabi misalnya seringin ke kulon nabi itu pinaraknya nabi itu lugu ke pinarak di kulon lugu ketampar seringin lugu itu berubah sering aslek lugu khawatir nabi itu kepanasan seringin tidak ada yang menarik jadi melaku bareng mendung mulanya Roh Bukhara mengerti cuma adiknya abu tolib itu tahu bodoh ini tapi ya api bodoh ini itu sopoh dari abu tolib itu anakku nah ya itu sopoh, itu anakku ngantinya yang telur, itu sopoh itu anakku sampai nyekal-nyekal baduk ke anaknya sopoh dari abu tolib tako aku tako, itu maksudnya gara-gara aku menjawab itu anakku, anakku itu semuanya aku bingung maksudnya maksudnya ini itu persis alamat nabi salahnya mau sitok merguna gara-gara menjawab anakku itu bingung Roh Bukhara apa hubungannya terus cerita Roh Bukhara ciri utamanya nabi itu salahnya kabel kecuali sitok ini itu bapaknya mati pas jika di kandungan ini masalahnya harus ada bapaknya Bukhara orang-orang yang mengatakan anakku jadi orang-orang yang jelas orang-orang yang jelas orang-orang itu itu nabi tenan itu nabi tenan akhirnya kalau balik kalau jika di Palestina harus dipatahkan oleh Yahudi balik wajh maksudnya nabi Muhammad sempat di Palestina tapi balik umur Allah setahun jadi ciri utama nabi itu diperlakukan alam jadi alam itu melakukan hormat melakukan respon karena ada wali rapat direspon alam ya rapat di wali kalau nabi itu sedikit-sedikit misalnya ada wali minimal dipengemar kalau alam-alam itu berlaku kalau ada wali-wali dikawal macan ada wali-wali dikawal ya keren-keren semua itu mire-wali dikawal macan putih ya saya orang-orang itu tigus ya orang-orang itu apa? menderita jadi direspon makhluk maksudnya orang tigus ya apa? jadi seperti yang lihatnya tigus lihat jadi di selera jadi ya apa? sepoknya jadi tigus jadi apa? lihat-lihat jadi ini buat mire-mire soal orang kultus berlebihan itu terserah masing-masing, tapi memang kolanya Nabi itu begitu kemudian alulamak warasadullah ambiya, makanya mungkin misalnya Pak Muta Makin punya hadam, misalnya macan, Syabdul Qadir punya, apa itu mungkin katus Imam Nawawi diwis sahur, sahur itu katus sapi berangah, yang siap mengawal Imam Nawawi, Imam Nawawi yang terkenal hadam masul, dia kan melawan raja itu pas pengawal raja mau menangkap itu melihat macan sama atur sapi berangkas yang siap nyeruduk akhirnya militernya buatan ini kumpulan, jadi ada perlakuan alam, ada sambutan alam jadi waktunya, macem-macem direspon, hatal khitan filbacher orang nak ngalim, didungak isinya langit bumi, hatal khitan filbacher, wa innal alim yastaghfirullahumman vissamawatiwaman fil arath hatal khitan filbacher jadi kalau ngalim, rapati usah istighfar, gak apa-apa, saat langit bumi di sepura, nganti iwak nih sekuruh kalau mau ngalim-ngalim, harus ada rapati usah istighfar gak apa-apa, kalau ngalim, istighfar ya, gak apa-apa pas istighfar, tikus itu melayu maul itu parah jadi Abu Talib, anak-anak ini muenih anak nabi-Tolib jadi niat bodoh niat-sini, diagip anak-anak ini tapi, prohibur menutup baduk, anak-anak ini yang pengen telur anak-anak ini, maksudnya sifatnya kabus, pasukarek sitok yang pengen anak-anak ini apa, anakku apa, anakku, nabi-tolib jadi Abu Talib jadi jangkal ada apa dengan jawaban anakku itu tak apa-apa, anakku pengenuh apa ini harus pas kabar dari alamat nabi caranya lungguh, caranya aslek kita itu aslek mereka tidak ikhlas nabi yang lungguh kena manas kena sito, kok anak-anak itu nah itu kena apa alamatnya nabi itu yatim pas yang kandungan ditinggal mati bapak ini, bapak itu batal setelah itu setelah itu bapak itu bapak itu saat ini di syria itu meskipun negara islam sampai sekarang masih gereja bakiro atau bukhairo disitu ada pohon masih diabadikan tempat nabi muhammad ketemu syriah dan itu di syria sebelumnya perjalanannya mau sampai kembali di palestin jadi paham jadi nungguh maka ini kalau aku benar kalau aku benar hakikatnya semua agama ke dunia islam sedantan mereka berkata apa? wa inna hadihi ummatukum ummatau wahidah dan berkata wa anna hadihi ummatukum ummatau wahidah di sini kita akan mengembangkan yang stabil mustawiatin karena kita berkata setelah itu kita tetap yang mengatakan makan jadi di sini kita akan mengembangkan jadi kita akan membeli makan dan makan air yang jernih di sini atau surat tabarak kenapa? sebut ini Kul aro'aitum in asbah hama hukum ghoron Fama yaktikum Bima'im ma'in Ma'inu banyu sing nama seker Wa ma'inin lan banyu sing seker Eh ma'in taksi banyu jahirin kang mili Tohirin dohirin kang tohir Tarohu kang ningali ingmak opaluyun Pira-pira meribad Ya yuha rusuluhai pira-pira rusulku lumangan Sirakabayi menataibati Sang pira-pira barang sing suci Ail halalati taksi barang sing halal Wa ma'lulah ngelakoni sirakabayi Sohlihan yang ngamal sholah min fardin Sangin ngamal berdua naflin dan sunat Ini saat teman-teman inginkan Bima tak ma'lulah Kalian barang sing buk lakoni kabe Wa alimun ku That sing perso Fa ujahsikum mo'kamala sing suci Kami surakabayi alihi ngatasi ma'lulah Terus ini Wa inna hadihi ummatukum Ummatau Wa khidaw Wa anna hadihi Ummatukum ummatau Samini Wonton kiro'ah wa anna Kalian apa? Wa inna Wonton sing malah wa an Wa inna hadihi Wau katas teori wau Sampai harus berkeyakinan Kalau semua nabi itu agamanya satu Gini itu Islam Nah soal saya Ada penamaan macam-macam Gawan zaman Tapi tetap Wa inna hadihi ummatukum Ummatau wahidah Wa inna hadihi Wa alimun ku Alhamdulillah ngerti Surakabayi alihi Milatau islam Saat teman-teman agama islam Ummatukum itu Dipanutan sirakabayi Dinukum itu Agama sirakabayi Yol muhkotobun Wabah Itu dunia Yang islam Ya jibu Dikisi wajibu Antakunu Yang ada sirakabayi Alayha ala hadhil millah Rupanya nampok Milatil islam Ummatan Si umat Wahidatan yang siji Kudunya kita sepakat Nah isya Tetap abduh Wa rasuluh Muhammad Wa rasuluh Ibrahim Wa rasuluh Sang pengirahan Namung Allah Tidawuk halun Khala zimadun Wa fikiru atin Bita khififinun Wa an Wa fiukhra Bikasirya Wa in Musad datatan Halid di tasdit Isti'nafan Halid Dedi isti'naf Kabaiku Mu'trimu Kawulani Allah Sang pengirahan Namung Wa anah robbukum Fattakun Wa anah Tingsin robbukum Pangeran sirwakabih Fattakum Wadiyah sirwakabih Ini Fahlarun Diksewadiyah sirwakabih Ini Dikulotrang Lelatul Qadar Dikulotr Pokoknya Lelatul Qadar Nusulul Qoran Malam bitulah Jadi Nak pancian Disepakati ulama Berarti Ini pun bar Jadi Tak usah digulai Tapi Aku Jomuning Ono Piywa Coro Kanjing Nabi Konegul Sepuluh Akhir Tapi Orang Ulama Yang menduga Sepuluh Sepuluh Berarti Mulai Tanggal Pintan Sebelah Sepoknya Tapi Keyakinan Kuluh Keyakinan Kuluh Sepoknya Dikulai Tapi Yakin Tenggulai Sepoknya Dikulai Tapi Yakin Apa Merki Kuluh Itu Gada Kitab Dan Itu Kitab Kredibel Kitab Kitab Hadis Ini Ceritanya Nabi Muhammad Sedang cerita Nabi Muhammad Mure Sewu Tahun Kurang Seket Berarti Sangat Seket Nabi Ibrahim Terang Atas Tahun Terus Ada Keresahan Keresahan Itu Karena Umatku Umur Terus 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 Allah Merespon Resaya Kanjing Nabi Dikai Bonus Lelatul Qadar Lelatul Umat Yang umur Dik Umat Tak Lelatul Qadar Yang nilainya Pada Bintan Sewu Tau Itu Roto Roto Tiang Itu Bintan 83 Bintan 83 Komat Tiga Benar 83 Empat Bulan Nah Pokoknya 83 Empat Bulan Artinya Ini Riwayat Berarti Otomatis Umat Nabi Pas Ramadhan Benar 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 Solat Madem Allah Lelatul Lelatul Tidak Masyiat Tidak Lelatul Qadar Mergan Pancen Keresan Nabi Yang dijawab Allah Dikai bonus Umat Tidak Ibadah Lelatul Qadar Memang Ideal Dikulai Tidak 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 Biasa Tidak Selikor 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 Malam Fitulah Selikor 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 Hadis Selikor Selikor Kur'an Setengah Setengah Tidak Kur'an Tanpa Tanggal Ayat Syahrul Ramadan Unsilafil Jadi Menurut Ramadhan Karena Ulama Mulai Tanggal Siji Karena Nabi Tidak 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 Tenanan Pas Tanggal 10 Akhir Berarti Tidak 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 Mulai Pertama Tidak 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 Tanggal Selikor Berarti Dihitung Permulaan Berarti Dihitung Tidak Tenanan Global Tidak Tidak Tenanan Kelima Kelima Setar Tanggal Siji Tidak 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 Tanggal Selikor Tidak Malaikat Tidak Lagi Gula Tidak 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 Pemula Kan Tidak Rantau Perkara Pemula Lagi Gula Tidak Tidak Setar 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 Tidak Lagi Gula Kulung Setar Mulai Tanggal Siji Kulung Maka Arba Ya Hatam Maka Koran Hatam Jadi Potensi Kulung Lebih Tinggi Gula Kan Lagi Tidak Tidak Pati Tenanan Lagi Jadi Dium Tidak Tanggal Siji Romantan Kulung Tidak Pas Tanggal Rumpul Tenanan Berarti Car Balapan Ampun Muah Kalah Katah Tidak Hatis Dijiwai Nabi Tidak Tenanan Itu Orang Gula Tenanan Tidak Hatis Tenanan Tanggal Selikur Tidak 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 Tanggal Selikur Tidak Tanggal Sisi Ruki Tidak 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 Nabi Tidak 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 Ramadhan Berarti Ramadhan Sedanten Terus Pas Zulul Koran Itu Bidulas 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 Dispakat Ulama Pas Perang Badr Itu Bama Anselna Ala Abdina Yopal Furkan Yopal Takul Jemaah Tapi Tetap Kulah Kuyakinan Kulah Barukai Jembari Rahmati Allah Sembuki Mugki Supaya Anggir Umat Nabi Yang Pas Maksiyyat Supaya Soleh Soleh Biasa Lah Soleh Soleh Kelas Ringan Supaya Maksiyyat Ini Tetap Leladul Kota Mereka Ngintikani Kanji Nabi Turun Ibadah Ibadah Asli Ibadah Turun Ibadah Mereka Nabi Kelan Ibadah Ini Hadis Sampai Sobat Tujanggal Masa Nabi Kelan Ibadah Jadi Nabi Takah Nabi Takah Nabi Musibah Berarti Nabi Ibadah 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 Oh Ibadah Mereka Menggantikan Umuri Umate Nabi Yang Tidak Sepanjang Umuri tiang-tiang riye itu jelas, kalau mau cek, buatan ngipi buatan mengigam, begitu buatan-buatan berlebihan jadi itu dari awal membonus, memhadiah tapi kita sekarang berlebihan gerakan menangkap Laila Tulqadar oh Laila Tulqadar omalekat kecekel ya seno omal wala repot ya nanggap istilah nah kemudian disini saya tabarruk dengan Syed Muhammad, gurunya Ki Haji Azzaim saya mau cerita tentang Amaliyah tadi, saya sebetulnya gak niat bacakan bab itu gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing ini panitiannya tanya, khatam betul apa enggak iya harus khatam betul tapi kayaknya saya gak yakin karena saya ini kan dari podok tahfit biasanya anak khataman di untuk badani itu di dibocok buantar yang nyemak ya mendolok pojok itu mergok kebanteran akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu gak di gak di apa? baca tapi ya semoga di maafkan Allah yang jelas itu gak tapi saya mau cerita ya jadi cara berpikir Syed Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'at Ali ini saya baca ya di antara yang diakini Madhab Maliki ya ini saya baca saja tagnya jadi ada ada riwayat namanya kalau Syed Muhammad bahasakan itu Attaqoh Somadiyah kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Attaqoh Al-Gubro yaitu dengan membaca surat ikhlas disini jumlahnya hanya 100 kali kila seribu kali tadi berapa 700 juta ini sudah susuk banyak disini hanya 40 riwayat lagi 100 seribu terus sampe tadi berapa 800 800 juta wah ini sudah susuk ini itu anak cucu sampe pasti masuk surga ini saya baca ini kitabnya Syed Muhammad suratul ikhlasi wal-idku minan-nar akhrajat toproniyu fil kabir anferus ad-daylami wawah ibn Uftin Najasi wakot khedaman Nabiya sallallahu alaihi wasallam orang ini jadi khedimnya Nabi kawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkara akul huwa wawahu ahad mi'ata marrotin fis sholat aghiriha kata bawahu lahu baro'atan minan-nar ini hanya berapa ini mi'ata marroh berarti kalau satu orang itu cukup 100 tadi sudah untuk tujuh turunan tadi untuk ya ya untuk tujuh turunan cukup cukup untuk tujuh turunan ya sudah susok ini sudah susok ini aduh ribet ini nah ini tak cari pembenarannya ini supaya keren ini di halaman 188 Abu Abu Farad warwa Ibrahim bin Muhammad al-khiyari fi fawaitihi an-khudha fa marfu'an mangkara akul huwa wawahu ahad al-famarrotin fakotis taro nafsahu min Allah berarti 100 ada riwayat lagi seribu nanti tak carikan lagi yang berapa 1 miliar mungkin jangan jangan dengar banyak-banyak nah ini saya baca ya wahadhal adatuhu huwa al-ma'rufu bi'atakotis somadiyah wakotnas soja ma'atun minuta akhiril malikiyah ala stikhbah bi'atakotis somadiyah wahaddu ala kira'atihah wa sti'malihah minum asya'i abdussalam al-asmar satu rusak ini jadi jadi intinya itu silahkan anda bikin jumlah sesuai versi anda yang penting anda jangan kampanye kalau itu perintahikan di Nabi Muhammad s.a.w. karena kalau kamu atas senamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 800 juta berarti Nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya jadi cukup yang riwayat itu disini hanya 100 sama seribu jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa turunan jadi kamu harus ditutup dengan doa ya Allah semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan tolong catat ya Allah karena itu jadi artinya gini orang Indonesia yang sering praktekkan Atta Kosomadiyah itu bukan tanpa dalil ternyata dalam Madab Maliki saya masih ingat ketika Mbah saya kandung Bapaknya Bapak Asmani Mbah Nur Sam itu wasiatnya minta dibacakan 4.000 yang baca pas itu ya Bapak sama anak-anaknya dan kemudian Alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur kalau ada acara itu orang-orang yang baca anak-anaknya melebuh matuh tidak baca itu keliru saya jamin itu keliru saya sering kalau mimpin di rumah kalau Yasinan di tonggok-tonggok anaknya tidak baca saya keluar Bapakmu orang-orang yang baca kata saya jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini yang ada riwayatnya itu itu tidak ada di khadis yang ada itu jadi anaknya harus ikut kalau tidak ada usaha akhirnya anak itu tidak ada usaha akhirnya pakai jagung paling akhir kalau saya mendatik mau mengakurkan anaknya kadang-kadang tidak orang lain baca buahnya anaknya mau melebuh mau tidak mau tamu sampai rokokan itu harus ditobatkan keliru itu karena nasnya bukan Awkiyayin Solifin tapi Awwaladiyin Solifin ini bukan provokator ini memang iya harus seperti itu nah terus tentang tadi La Ilaha Illawah yang didawahkan Ges Azaim La Ilaha Illawah itu penting sekali cuma saya mohon itu diilmonilah jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena diilmoni karena dimulai dari Fa'lam Annahu La Ilaha Illawah terus hanya ayat itu saya ulang lagi ya terus hanya ayat itu makanya menurut Madhab Sadili kamu diburuh baca La Ilaha Illawah dulu jangan istighfar dulu saya ulang lagi ya dalam Madhab Sadili itu La Ilaha Illawah dulu tidak boleh istighfar dulu alasannya masuk akal orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca La Ilaha Illawah itu langsung yukhfarlahumma kutsalaf sehingga La Ilaha Illawah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni Kulilladzina kafaru'iyyantahu yukhfarlahumma kutsalaf cara menghentikan kekafiran gimana dia melafatkan La Ilaha Illawah ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafatkan La Ilaha Illawah nah makanya kata Abul Hasan Asadili Seseorang sah diistighfari itu kalau melafatkan La Ilaha misalnya ada orang kafir mati kafir sah gak anak cucunya mengistighfari dia gak sah karena belum melafatkan La Ilaha Illawah makanya kata Abul Hasan Asadili Sehingga lafat ini spesial betul tapi kadang-kadang beberapa mursid secara berpikir lain ini kalimat toibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan istighfar untuk supaya pas melafatkan kalimat toibah sudah dalam keadaan suci itu juga masuk akal tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih ingikuti manhadnya Abul Hasan Asadili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan La Ilaha Illawah artinya La Ilaha Illawah sendiri sudah bagian dari istighfar nah ya tadi buktinya fa'lam anahu la ilaha illawah tes wastau filidham bikawalil mu'mini alhamdulillah jadi orang sah di istighfar itu setelah dipastikan sah tauhidnya jadi setelah tauhidnya sah yaitu La Ilaha Illawah baru sah di istighfar sehingga orang kafir seolah lagi orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa tidak boleh mengis men-istighfar terus saran saya kedua La Ilaha Illawah itu filosofinya itu nafyun li'uluhiyatil ghairillah wa'isbatun li'uluhiyatil la wahda filosofi La Ilaha Illawah itu gimana menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semah semata lah itu caranya gimana caranya kita harus terbiasa ini karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri caranya gimana dilatih pakai logika saya berkali-kali cerita kalau ngaji saya sekaligus kampanye Allah itu Tuhan yang begitu fair untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan ada kualifikasi Tuhan jadi boleh dikompetisikan itu boleh kata Allah gak apa-apa kamu ngaku Tuhan kata Allah tapi nak ngaku pengirahan itu paling gak di reputasi ada verifikasinya demikian telah kita ikuti bersama pengajian untuk hari ini spesial bulan ramadhan di tahun 2024 ini semoga berkah barokah menjadikan iman kita kuat dan selamat menunaikan ibadah puasa amin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati